Pemirsa persediaan darah di Amerika menyusut akibat berkurangnya jumlah pendonor. Menyusutnya jumlah pendonor disebabkan berbagai hal seperti pandemi COVID-19. Meningkatnya infeksi, penyakit, musiman hingga cuaca yang buruk. Data dari otoritas berwenang menyebutkan terjadi penurunan hingga 40%. Jumlah ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Berikut liputan tim VOA. Sudah bertahun-tahun Lindy menyumbangkan darah. Setiap menyumbang, ia menghabiskan sekitar 2 jam. Waktunya untuk rileks sambil nonton film. Tapi orang seperti Lindy semakin jarang ditemui di pusat-pusat donor darah. Menurut Palang Merah Amerika, jumlah pendonor anjlok ke rekor terendah dalam dua dekade terakhir. Menurut Palang Merah Amerika, curah salju dan hujan yang tinggi, ditambah tornado di beberapa kawasan Amerika, sering menyebabkan calon penyumbang membatalkan janji. Penyakit musiman seperti flu dan kembalinya COVID memperparah situasi. Di AS, siapapun yang 18 tahun ke atas dengan berat tubuh di atas 50 kilogram, bisa mendonor sekali setiap 56 hari. Seperti Dean, yang rajin menyumbang darah tiap dua bulan. Pendonor darah di AS tidak mendapatkan bayaran, walau menipisnya stok darah telah mencapai level kritis. Pakar menilai kompensasi moneter bisa mendorong lebih banyak orang, melihat donor darah sebagai cara mencari uang, dan tidak jujur tentang kondisi medis atau kesehatan mereka. Walau bukan berarti, tidak ada kompensasi sama sekali. Jika Anda mendorong platelet 3 kali, Anda mendapatkan kartu $10 setiap kali. Dan itu adalah kartu e-gift yang Anda memilih apa yang Anda ingin. Dan kemudian kita masuk ke dalam raffle untuk perjalanan yang berharga ke Super Bowl. Dan kami mendapatkan kertas, kaki, hanya berharga kecil. Di Amerika, setiap dua detik selalu ada permintaan akan darah atau trombosit. Setiap orang yang menyumbang sekitar 500 ml darah berpotensi menyelamatkan jiwa orang lain. Dari Los Angeles, California, VOA.